Inilah Injili Yesus Kristus menurut Matius pasal 19. Setelah Yesus selesai menyampaikan ajarannya itu, ia meninggalkan Galilea dan kembali ke Judea di seberang sungai Jordan. Banyak sekali orang mengikuti dia dan yang sakit disembuhkannya. Beberapa orang farisi datang mengajukan pertanyaan dengan maksud menjebak dia. Apakah engkau mengizinkan perceraian? Tanya mereka. Bukankah kalian membaca kitab suci? Jawab Yesus. Di dalamnya ada tertulis bahwa pada waktu Allah menciptakan manusia, ia menciptakan pria dan wanita, dan menyatakan bahwa seorang pria harus meninggalkan ayah dan ibunya dan untuk selamanya bersatu dengan istrinya. Kedua orang itu akan menjadi satu, bukan lagi dua. Dan tidak seorang pun boleh menceraikan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah. Tetapi mengapa Musa membolehkan suami menceraikan istrinya hanya dengan memberikan surat cerai kepadanya? Tanya mereka. Yesus menjawab, Musa berbuat demikian karena kalian berhati keras dan jahat. Tetapi sejak semula maksud Allah bukan demikian. Aku berkata kepada kalian bahwa barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena perzinahan dan kemudian menikah lagi dengan wanita lain, maka ia berbuat zinah. Murid-murid Yesus berkata kepadanya, Jika demikian halnya, lebih baik tidak menikah. Yesus berkata, Pernyataan itu tidak dapat diterima oleh semua orang, kecuali mereka yang ditolong Allah. Ada orang yang tidak dapat menikah karena dilahirkan demikian. Ada yang dijadikan demikian oleh manusia. Dan ada pula yang tidak mau menikah demi kerajaan surga. Siapa yang dapat menerimanya? Terimalah pernyataanku ini. Yesus memberkati anak-anak. Anak-anak kecil dibawa kepada Yesus agar dia meletakkan tangan ke atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi para murid memarahi mereka yang membawa anak-anak itu. Jangan mengganggu dia, kata mereka. Tetapi Yesus berkata, Biarkan anak-anak kecil itu datang kepadaku. Jangan melarang mereka. Karena orang yang seperti anak-anak itulah yang memiliki kerajaan surga. Dan sebelum pergi, ia meletakkan tangan ke atas kepala anak-anak itu serta memberkati mereka. Orang kaya yang ingin masuk surga. Seseorang datang kepada Yesus serta bertanya, Guru yang baik, apakah yang harus saya lakukan supaya memperoleh hidup yang kekal? Engkau memanggil aku guru yang baik, tanya Yesus. Kalau begitu, engkau memanggil aku Allah sebab hanya Allah yang baik. Tetapi baiklah, jawaban pertanyaanmu ialah, engkau dapat masuk surga jika engkau menaati hukum-hukum Allah. Hukum yang mana? Tanya orang itu. Yesus menjawab, Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan berdusta. Hormatilah ayah dan ibumu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saya selalu menaati hukum-hukum itu, sahut orang itu, apalagi yang harus saya lakukan. Yesus berkata, Jika engkau ingin menjadi sempurna, pergi dan juarlah semua milikmu dan sedekahkan uangmu kepada fakir miskin, maka engkau akan mendapat harta di surga. Kemudian ikutlah aku. Tetapi ketika pemuda itu mendengar perkataan Yesus, pergilah ia dengan sedih karena ia kaya raya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku katakan, lebih mudah seekor unta melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Pernyataan ini membuat para murid tertegun. Jika demikian, siapa gerangan dapat diselamatkan? Tanya mereka. Yesus menatak mereka dan berkata, Ditingjau dari segi manusia, tidak seorang pun dapat diselamatkan. Tetapi bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Lalu Petrus berkata kepadanya, Kami telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut guru. Apa yang akan kami peroleh kelak? Yesus menjawab, Apabila aku, Mesias, menduduki tahta kemuliaanku di dalam kerajaan itu kelak, maka kalian, murid-muridku, akan menduduki 12 tahta untuk menghakimi kedua belas suku bangsa Israel. Siapapun yang meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, atau harta bendanya, untuk mengikut aku, maka, ia akan menerima seratus kali lipat dan akan mendapat hidup yang kekal. Tetapi, banyak orang yang sekarang paling dahulu akan menjadi yang paling akhir kelak, dan beberapa orang yang sekarang paling akhir akan menjadi yang paling dahulu. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.